Menteri Agama Yakut Olil Komas bantah tudingan bahwa ia telah dua kali mangkir dari panggilan rapat pansus haji. Yakut mengaku belum dapat surat panggilan untuk hadir dalam rapat pansus haji di DPR. Dalam bantahannya, Menteri Agama meminta agar wartawan mengecek surat pemanggilan dirinya oleh pansus haji ke Kesepjenan DPR. Karena hingga sekarang ia belum pernah menerima surat panggilan tersebut. Yakut juga menegaskan Kementerian Agama akan menindak apabila ditemukan ASN yang terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan kuota haji, tak terkecuali Menteri. Sudah pernah dipanggil dua kali, karena kalau saya belum menerima, sampai saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat, atau bagaimana saya tidak tahu. Kami di Kementerian Agama, pemerintah itu juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat, gitu ya, dalam fraud gitu ya. Sebelumnya, Pansus Haji DPR RI mengungkap bahwa Menteri Agama Yakut Walil Komas sudah dua kali mangkir dari undangan rapat guna dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan haji. Marwan Jafar, anggota Pansus Haji DPR mengatakan, terakhir ketidakhadiran menak karena sedang menghadiri MTQ di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, Pansus Haji mendapat informasi bahwa Yakut tengah melakukan rapat koordinasi di kantor Kementerian Agama. Ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ, tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kementerian Agama. Nah, apa namanya, ini sungguh ada semacam kebohongan lah, atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus. Pak, jadi total sudah berapa kali Menteri Agama mangkir hingga saat ini, Pak? Sudah dua kali mangkir.